Halo, selamat datang kembali di channel Educenter TV Untuk kali ini kita lanjutkan bagaimana misalkan kita sebagai seorang pendidik ingin memberikan materi lewat OBS seperti tampilan ini Nah ini sangat mudah rekan-rekan sekalian Nah silakan setelah kita di bagian pertama mengunduh dan kita mengenal beberapa bagian di bagian kedua Nah saatnya sekarang saya perkenalkan disini bagaimana cara menampilkan ini kemudian kita tampilkan hasil rekaman tersebut Nah ini di OBS silakan di klik Bagian window window capture Nah oke Nah kemudian Jangan lupa tampilkan terlebih dahulu materi powerpointnya Materi powerpointnya yang akan ditampilkan sebagai pokok-pokok materi yang akan diajarkan itu apa saja Nah kemudian di OBS kemudian disini ada rekam layar yang sudah saya kasih nama Nah kemudian cari yang mau ditampilkan itu apa misalkan PPT ini Nah kemudian oke Nah Nah untuk gambar ini gambar ini didapat dari video capture device video capture device nah muncullah ini di klik nah muncullah tampilan seperti ini silakan misalkan gunakan travision HD atau bawaan laptop ini nah kemudian kemudian tampilah seperti ini kemudian kalau ingin merekam silakan klik start recording klik ya nah nanti hasilnya misalkan saya klik start recording ini kemudian saya stop kita melihat hasilnya itu di video nah di video ini bisa dilihat hasil tampilan dari powerpoint tadi ini nah itulah bagaimana cara merekam atau menyajikan sebuah materi kita ikuti di sesi berikutnya sampai jumpa